Abang Long alias Datok Iswandi Bin M. Yakur tengah viral setelah aksi menentang penggusuran rempang di Batam, Kepulauan Riau. Abang Long dengan lantang menolak ras dalam unjuk rasa dilakukan pada 11 September 2023 lalu. Dengan gagah berani, Abang Long memaparkan alasan mereka berunjuk rasa adalah untuk mempertahankan 16 kampung tua di rempang dan galang yang terancam hilang oleh pembangunan. Namun aksi ini berakhir rusuh. Sebanyak 43 orang termasuk Iswandi atau Abang Long ditangkap oleh aparat kepolisian. Saat ditangkap, ia menjadi satu-satunya yang menolak membuka bajunya di hadapan Kapolresa Barelang Kombespol Nugroho hingga bikin terdiam. Bahkan Kapolresa melarang orang yang mendesak meminta Abang Long untuk tidak melanjutkan. Aksi berani Abang Long ini membuat banyak orang penasaran soal latar belakangnya. Dikutip dari berbagai sumber, Iswandi alias Abang Long ternyata adalah alumni Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Angkatan 2000. Penangkapan ini menarik perhatian dari keluarga alumni Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dengan berbagai peristiwa yang terjadi, sosok Abang Long menjadi simbol dari dinamika kompleks aksi demonstrasi ini. Kedepannya perhatian publik masih tertuju pada nasib Abang Long dan bagaimana proses hukum yang akan dihadapinya. Kuasa hukum Iswandi atau Abang Long kini masih belum bisa menjelaskan status hukum yang menjerat kliennya. Kuasa hukum Abang Long, Sandri Suwardi, mengungkapkan bahwa ia belum bisa menemui Iswandi secara langsung. Sejauh ini tim kuasa hukum belum bisa memberitahukan mengenai kondisi dan keamanan Iswandi. Menurutnya, seharusnya kuasa hukum dan penyidik bisa bersinergi sehingga keinginan kepolisian dan kuasa hukum terwadahi dengan baik dengan cara komunikasi yang cukup baik. Aksi demonstrasi masyarakat Rempang Galang Batam yang menolak 16 kampung adat direlokasi selasa 12 September 2023 menjadi viral. Hal tersebut lantaran ada 43 orang yang dianggap provokator hingga ditangkap polisi. Diberitakan salah satu dari 43 orang yang ditangkap adalah Abang Long, sosok pria tinggi besar dengan rambut gondrong yang ikut ditangkap. Menariknya, Abang Long menolak membuka baju. Ia satu-satunya yang menolak membuka bajunya di hadapan Kapolresta Barelang Kombespol Nugroho. Terima kasih.